Hari ini tanggal 10 Desember 2021, hari Jumat, dari wihara Dhamadaya Dhammedan, kita melanjutkan pembahasan tentang Kitab Abidhamadha Sanggaha, bab ke-9 tentang Kamadhana, pengembangan batin. Jadi di pertemuan sebelum-sebelumnya, kita sudah menyelesaikan 30 objek meditasi Samadha Bhawana. Meditasi, pengembangan batin, tujuannya untuk menenangkan, menenangkan batin atau mengembangkan konsentrasi. Nah akhirnya di bab ke-9 ini, kita sudah sampai ke paragraf nomor 9. Di antara berapa puluh paragraf? Oke, kita sudah sampai ke paragraf 9. Nah paragraf 9, kalau kalian baca ya, di paragraf ke-9 itu ditulis seperti ini. Meta Karuna Mudita Upekha Ceti Ima Cataso Apamanyo Apamanyayo Nama Brahma Wiharotica Paucati Artinya apa? Empat ini disebut sebagai Apamanya. Apamanya itu adalah Na'pamanya, Pamanak sebetulnya. Pamanak itu artinya ukuran atau batas. Na'pamana berarti tidak ada batas, tidak terbatas. Nah empat ini disebut tidak terbatas. Apa empat tidak terbatas itu? Pertama, Meta, Karuna, Mudita, Upekha. Empat. Meta, cinta kasih. Karuna, belas kasih. Mudita, simpati atau empati. Khususnya untuk kebahagiaan orang, kesuksesan orang. Kemudian UPK. UPK adalah batin yang seimbang atau netral. Nah, cinta kasih. Cinta kasih itu maksudnya di sini adalah, objeknya adalah makhluk hidup. Nah, ini secara permukaan dulu, Banti jelaskan ya. Objek dari Meta itu adalah makhluk hidup. Jadi, cinta kasih yang kita mau kembangkan ini adalah, cinta yang tulus atau kasih sayang yang tulus kepada makhluk hidup. Mengharapkan semua hal demi kebahagiaan makhluk tersebut. Misalnya, kita mengharapkan kesehatan, mengharapkan kebahagiaan, kesuksesan, semoga makhluk itu bebas dari penderitaan, dan lain sebagainya. Nah, itu artinya cinta kasih atau kasih sayang. Yang tulus terhadap orang tersebut. Objeknya berarti konsep. Objek dari Meta ini adalah konsep. Konsep makhluk hidup. Tidak hanya Meta, Karuna Mudita UPK juga objeknya adalah makhluk hidup. Tapi agak beda sedikit. Tapi semuanya adalah konsep. Jadi, makhluk hidup secara keseluruhan. Nah, kalau Karuna itu adalah belas kasih. Belas kasih seperti apa? Ini adalah keinginan agar makhluk hidup terbebas dari penderitaan. Nah, itulah Karuna. Jadi, beda objeknya adalah makhluk yang menderita. Nah, makhluknya bisa apa saja? Bisa hantu, dewa, manusia, hewan. Selama itu makhluk hidup, kita bisa kembangkan Karuna jika makhluk tersebut menderita. Jadi, kalau Meta objeknya hanyalah makhluk hidup saja secara general, secara umum. Kalau Karuna makhluk hidup yang menderita. Nah, Mudita. Mudita adalah kebahagiaan simpati. Seringkali diterjemahkan demikian. Kebahagiaan simpati atau kebahagiaan altruistik. Entah juga apa itu altruistik. Tapi intinya begini. Objeknya saja yang agak beda sedikit. Objek dari Mudita itu adalah makhluk hidup juga. Tapi makhluk hidup yang bahagia. Yang bahagia mungkin karena sehat, bahagia. Kadang karena sukses, bahagia. Kadang karena kaya, dan lain sebagainya. Karena memiliki pencapaian sesuatu. Sesuatu pencapaian. Jadi, dia disebut sebagai makhluk yang bahagia. Atau makhluk yang sukses. Nah, kalau makhluk hidup itu adalah makhluk hidup yang berbahagia, kita bisa kembangkan Mudita. Mudita itu jadinya kita ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Atas kesuksesan orang lain. Nah, itu sebabnya sering umat Buddha bilang anumodana, terus anumodami. Nah, bedanya apa? Anumodana itu adalah kata benda. Kata benda dari kata kerja. Berkerja, atau mengerjakan. Itu adalah kata kerja. Tapi kalau pekerjaan, itu jadi kata benda. Atau pekerja adalah kata benda. Mengacu kepada orang yang bekerja. Jadi, anumodana itu adalah perasaan turut, bersuka cita. Nah, itu jadi harusnya salah kalau kita bilang saya turut beranumodana. Jadi, harusnya anumodana itu misalnya kayak perayaan anumodana. Nah, itu bisa disebut sebagai anumodana. Tapi, kalau saya ikut bersuka cita, harusnya anumodami. Nah, kalau kami berarti anumodama. Nah, jadi belakangnya ganti ma sama mi, itu berarti jadi kata kerja. Berarti saya turut bersuka cita. Nah, jadi itu sedikit ya, karena banyak yang tanya soal anumodana, anumodami. Yang mana yang benar, bade. Jadi, sebetulnya akar katanya sama dengan mudita. Jadi, ikut bersuka cita. Nah, jadi mudita objeknya adalah orang yang berbahagia, orang yang sehat, orang yang sukses. Ya, agak beda ya sama metta dan karuna. Kemudian, UPK. UPK itu objeknya makhluk hidup juga. Tapi, perasaan yang dikembangkan adalah perasaan netral. Ini selalu berasosiasi, ya semua sebetulnya, semuanya selalu berasosiasi dengan PAN-nya ya. Tapi, khususnya UPK ini netral, bukan cuek. Ada orang tanya bante, apa bedanya UPK cuek sama pura-pura enggak tahu. Jadi, berbeda ya. Kalau orang cuek atau masa bodoh, itu enggak mau tahu objek. Tapi kalau UPK, dia melihat objek. Menyadari objek, tapi dengan perenungan bahwa apapun objeknya, mau bahagia, mau sedih, mau menderita, dia renungkan sebagai, oh semua makhluk adalah pewaris dari KAMA-nya sendiri. Pemilik dari KAMA-nya sendiri. Jadi, dia melihat objek dengan kebijaksanaan, dengan perenungan khususnya kualitas KAMA, khususnya hukum KAMA. Nah, itu UPK. Nah, jadi secara objek mereka agak berbeda, perenungannya juga berbeda, hal-hal yang dikembangkan juga kualitas yang berbeda. Nah, empat ini disebut sebagai tidak terbatas. Nah, maksudnya tidak terbatas itu apa? Jadi, selain mereka sendiri bisa dikembangkan kepada semua makhluk. Jadi, makhluknya itu tidak terbatas. Jadi, misalnya kita hanya mau meta atau menyebarkan, melimpah, menyebarkan atau mengembangkan cinta kasih ke orang yang kita cintai saja. Nah, itu bukan meta yang belum selesai. Jadi, kita harusnya mengembangkan meta ini ke semua makhluk. Mau orang yang kita cintai, mau orang yang netral, mau orang yang kita benci. Nah, itu meta yang sesungguhnya tidak terkotak-kotak. Harusnya universal. Makanya kadang diterjemahkan juga cinta kasih universal. Maksudnya, itu karena harusnya dikembangkan tidak hanya ke orang yang spesifik saja. Nah, juga dia bisa dikembangkan objeknya banyak. Misalnya, Sabe Sata, Awira Hontu. Semoga semua makhluk. Jadi, karena semua makhluk itu cakupannya luas sekali, bisa tidak terbatas, bisa satu alam, dua alam. Nah, itu karena objeknya juga tidak terbatas, makanya mereka juga disebut tidak terbatas. Apa manya? Nah, jadi tidak hanya terbatas yang makhluk, semua makhluk yang sebelah timur saja. Enggak. Atau semua makhluk yang di sebelah selatan saja. Enggak. Tapi semua makhluk. Nah, itu tidak hanya lelaki saja, tidak hanya perempuan saja. Terus juga kalau mengambil satu objek, jadi nanti ada yang namanya odiso, anodiso. Spesifik dan tidak spesifik. Nah, jadi kalau yang spesifik misalnya, ambil satu objek, kita juga enggak hanya kepalanya saja yang bahagia. Atau kepalanya saja yang sehat, terus bagian bawahnya enggak sehat kan, enggak begitu ya. Jadi, waktu kita mengambil itu, kita tidak terbatas, hanya perbagian saja, tapi secara keseluruhan. Nah, itu juga dibilang karena objeknya kita ambil secara keseluruhan, secara total, itu juga makanya tidak terbatas. Tidak kita batasi hanya bagian-bagian tertentu saja, yang sehat, yang bahagia. Nah, jadi itulah kenapa empat ini disebut sebagai tidak terbatas, apamanya. Nah, kadang juga disebut sebagai Brahma Wihara. Brahma, itu adalah Brahma, makhluk Brahma. Bukan Brahmin, tapi makhluk Brahma, yaitu makhluk yang lebih tinggi secara alam daripada Dewa. Nah, Wihara adalah kediaman. Kediaman Brahma. Nah, bagaimana Brahma itu berdiam? Nah, Brahma itu berdiam katanya dengan Meta Karuna Mudita UPK. Nah, Meta Karuna Mudita UPK ini yang khususnya Bante Lihat, jaman sekarang itu lebih jarang orang prioritaskan. Jarang orang latih, jarang orang kembangkan. Karena kebanyakan individualis, makhluk-makhluknya egois. Nah, mungkin tidak sadar ya. Secara tidak sadar. Nah, nanti kalau kita mempelajari setiap kualitas ini, kita akan semakin sadar kualitas ini di dalam batin kita itu sudah melimpah atau masih kering sekali. Nah, kita sudah basah belum sama kualitas-kualitas ini atau kita kering. Kadang digunakan istilah basah dan kering juga. Nah, jadi kalau di ilmu psikologi, mereka kan ada IQ dan EQ. Nah, Bante Asumsi, Brahma Wihara ini enggak cuma Bante sebetulnya ya. Beberapa Mahatera juga menyebutkan bahwa Brahma Wihara ini masuk IQ-nya umat buddhis. Pengikut Buddha. EQ. Emotional Q. Equation. Jadi, kompetensi secara batin, secara emosi. Terus kalau IQ itu kan intelijensi ya. Jadi, cara dia memproses data, menganalisa, melihat pola, cara berpikirnya, cara menyelidiki gitu ya. Nah, itu lebih ke kompetensi intelijensi. Nah, juga sekarang khususnya kalau di kantor ya, mereka ada departemen HRD ya, Human Resource Department, itu yang memilih SDM ya, sumber daya manusia. Mereka juga pakai istilah IQ dan EQ untuk saringan karyawannya ya. Lihat kompetensi dari karyawannya ini, cocok enggak dengan bidang yang kosong, yang dia lamar gitu ya, yang ada peluang untuk kerja. nah, kalau cara mereka mengukur IQ, nah, IQ itu kalau asumsi bantai di abidama, itu bisa masuk kategori panya, investigasi. Nah, itu sebabnya dijelaskan bahwa panya harus seimbang dengan sadha. Sadha lebih ke keyakinan, tanpa investigasi, ya, menerima. nah, tapi kalau sadha kalau sadha kebanyakan bisa bahaya karena nanti jadi percaya buta. Tidak yakin karena paham, tapi karena hanya ngikut saja, nurut saja. Nah, itu sadha. kemudian panya itu lebih ke investigasi, analisa, ya, kemampuan menganalisa. Kemampuan mempenetrasi objek, memahami ciri objek, gitu ya, melihat pola. Nah, itulah panya. Nah, tapi dijelaskan bahwa kalau panya terlalu besar, nanti orang itu jadi selalu skeptis. Skeptis itu artinya meragukan segala hal. ya, tidak mudah percaya. Jadi, kritis, skeptis, ragu, kebanyakan ragu, begitu ya. Nah, jadi, kalau orang yang panyanya besar, tapi sadhanya kurang, ya, itu cenderung apa? Komplain, mengkritik, mencari-cari kesalahan, ya. Nah, itu bisa bahaya. jadinya, panya sama sadha, panya sama sadha, katanya harus seimbang. Jadi, ada keyakinan juga, tapi tidak buta. Tapi karena tahu, karena paham, karena mempenetrasi sifat dari objek, dan lain sebagainya. Nah, dijelaskan, kalau lima kekuatan batin, ya, salah satunya adalah sadha dan panya, seimbang, baru bisa kita merealisasi atau mencapai pencapaian dalam dhamma ini. Nah, jadi, kalau kita tahu seperti itu, panya lebih ke IQ, ya, intelijensi, seperti kemampuan menganalisa, menginvestigasi, kalau di faktor pencerahan, tujuh faktor pencerahan, ya, dia masuknya dhamma wichaya, ya, yaitu adalah investigasi terhadap fenomena. Nah, jadi cocok sepertinya, Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau IQ, itu adalah kemampuan bersimpati dan berempati, kalau secara psikologi, ya. Jadi, memahami perasaan orang, memahami perasaan sendiri, ya. Nah, tapi juga dijelaskan bahwa IQ kalau berlebihan, juga tidak baik. harus seimbang dengan IQ, ya. IQ juga kalau berlebihan, tapi tidak diseimbangkan dengan IQ, juga problem. Problemnya apa? Nah, Bante, sedikit banyak, ada baca-baca tentang itu, ya. Jadi, banyak orang yang punya IQ tinggi, 130, 140, Bante dengar, ada bahkan yang 160, entah benar, entah salah, ya. Nah, tapi katanya, orang yang seperti itu, jadi tidak berbaur, ya. Cenderung depresi, menyendiri, ya. Nah, kenapa? Karena, mereka memahami segala sesuatu itu, dengan cepat, dan, mereka itu juga tidak sabar, melihat orang-orang seperti kita ini, yang normal, atau yang kurang normal, menurut mereka, ya. Nah, jadi, waktu bicara sama kita, itu kita tidak nyambung sama mereka, ya. Mereka tahu, memahami aja cepat, dua, tiga langkah di depan kita, jadinya mereka merasa seperti diseret-seret, seperti, merasa sendiri, ya. Menyendiri, gitu, ya. Karena, kayaknya, orang lain kok tidak paham dia, gitu, ya. Terus, kalau dia ngomong, juga orang tidak paham. Jadi, pelan-pelan, lama-lama, orang juga mulai, jauhin dia, dan dirinya sendiri, bisa menjauh, ya, menyendiri. Nah, jadi, orang seperti ini, biasanya, dibalik layar, ya, kerja yang, hanya sendiri, seperti editor, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang terlalu banyak EQ, ya, nah, yang EQ ini, jadinya lebih ke toleransi, simpati, empati, gitu, ya. Jadi, untuk bisa merangkul semua orang, untuk bisa bekerja sama dengan orang, untuk beradaptasi terhadap lingkungan, dan, orang yang cenderung EQ, itu mudah berkomunikasi, mudah berbaur, mudah bersosialisasi, jadi cocok untuk kerjasama, teamwork, ya. Nah, jadi, tapi, kalau nggak ada IQ, dia juga, nggak bisa mengolah data, nggak bisa menyelidiki, nggak bisa menganalisa, jadi, dia memahami, batinnya sendiri, tapi, nggak bisa mengambil kesimpulan sesuatu, jadinya, kadang, terpuruk dengan perasannya sendiri, ya, atau, terlalu memahami orang, tapi juga bingung, bagaimana membantu, ya, jadi, dia stres sendiri, ya, ya, maksudnya, seperti, kebanyakan orang, misalnya, dengar curhatan orang, ya, tapi, akhirnya, nggak bisa, melepas dengan mudah, kepikiran, terus, sampai nggak bisa tidur sendiri, padahal itu, sebetulnya, bukan problem dia, itu problem orang, ya, jadi, itu, dia, simpatinya besar, tapi, nggak bisa empati, nah, bedanya simpati sama empati, apa, kalian cari sendiri, intinya adalah empati, itu, lebih bisa, memposisikan, diri kita ke orang lain, secara subjektif, tidak terlarut dalam perasaan itu, yang kata orang sekarang tidak baper, ya, tidak kebawa perasaan, nah, tapi, dia bisa berdiri, melihat problem secara, lebih akurat, lebih objektif, gitu, ya, nah, jadi, kalau orang terlalu IQ, tidak seimbang dengan IQ, juga, akhirnya, problem juga, ya, kalau orang terlalu IQ, tinggi, ya, IQ-nya rendah, juga problem, jadi, intinya adalah, balance, ya, majima, patipada, ya, ini ajaran guru besar kita, nah, begitu juga, waktu mengembangkan Brahma Wihara ini, ya, khususnya kayak seperti Buddha, ya, jadi, balance itu artinya bukan berarti enggak bisa kuat, ya, enggak boleh berlebihan, tapi maksudnya, kalau metanya besar, pananya juga harus besar, gitu, ya, atau kalau pananya besar, berarti Brahma Wiharanya juga harus besar, itu yang bisa, itu yang harus seimbang, maksudnya, ya, sama-sama besar, kalau sama-sama kecil juga masih oke lah, tapi harus dikembangkan tentunya, ya, jangan puas dengan sama-sama kecil aja, ya, nah, jadi bukan maksudnya hanya di level itu saja, tapi bisa dikembangkan, tapi ini juga harus dikembangkan, ya, satu sisi kalau dikembangkan, maka sisi yang lain juga harus dikembangkan, nah, problemnya gimana, kalau misalnya orang itu terlalu analitis, tapi tidak ngembangin Brahma Wihara, Meta Karuna Mudita UPK ini, jadinya, dia mungkin bisa, berlatih wipasana, tapi jadinya, orangnya, enggak, kurang bisa memahami, atau pada saat membimbing orang lain, itu tidak bisa memposisikan dirinya ke orang lain, gitu ya, misalnya, dia waktu meditasi, cepat merealisasi, atau cepat sekali masuk jana, jadi kalau dia membimbing orang lain yang lama, banyak problem, banyak hambatan dalam meditasi, nah, dia enggak sabar, dan dia juga enggak bisa ada karuna, dia bilang, enggak, kamu tuh harus seperti ini, kamu tuh harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, jadi dia seperti dari atas menekan ke bawah, gitu ya, jadi orang yang belajar itu bisa merasa tertekan, karena sebetulnya bukan dia, enggak bisa, dia bisa, tapi untuk dirinya sendiri, tapi enggak bisa membawa orang dari bawah diangkat ke level dia, itu problemnya, khususnya pemimpin, pemimpin, guru, kepala keluarga, orang tua, semua yang punya tanggung jawab untuk mengajar, membimbing, membantu, itu perlu sekali punya, apa, Panya dan Brahma Wihara yang seimbang ini, ya, itu menurut Bante ya, tentunya di Tipitaka, ya ada dibilang bahwa, seperti Buddha gitu ya, Panya Buddha luar biasa besar, tapi Brahma Wihara Buddha juga luar biasa besar, oleh sebab itu, Buddha jadi figur yang kita anggap tertinggi gitu, ya, terus, maka oleh sebab itu, Buddha juga ada yang namanya, hanya Buddha yang menjadi sumber otoritas untuk menurunkan Winaya, karena Winaya itu peraturan, jadi waktu menurunkan peraturan, bayangkan kalau Buddha itu hanya Panya saja, Buddha bisa egois, karena kalau orang yang Panyanya tinggi, hanya berpikir bahwa bagaimana supaya enggak ada problem, gitu ya, nah tapi, bukannya mempertimbangkan, orang bisa enggak, naik ke standar yang kita harapkan, gitu ya, atau bisa enggak menjalankan peraturan ini, kita bisa saja peraturan itu sangat strik, tapi orang-orang bisa enggak jalannya, nah tapi kalau Buddha, karena Panya dan Brahma Wiharanya besar, jadi, Buddha menurunkan peraturan kalau ada kasus, Buddha enggak tiba-tiba turunin semua peraturan untuk Biku, ribuan peraturan untuk Biku, enggak, tapi karena ada kasus, Buddha kasih satu persatu, fungsinya apa? Biar di ke depan, tidak terjadi lagi, dan supaya kepotoran batin yang belum muncul juga bisa teredak, nah jadi, Buddha selalu mempertimbangkan manfaatnya, tidak hanya sanggah pada waktu itu, tapi juga sanggah pada masa depan, seorang pemimpin yang semakin tinggi, seorang pemimpin, maka dua kualitas ini harus semakin besar, kalau IQ-nya tinggi, maka EQ-nya juga harus tinggi, bukan berarti enggak boleh punya IQ tinggi, IQ tinggi bagus, tapi EQ juga harus dikembangkan, nah itu maksudnya, jadi, baru nanti kalau peraturan diturunkan, nah itu sesuai, dan orang pun bisa nyaman, bagaimana menjalankannya, semua itu bisa dengan nyaman, jadi dia bisa merangkul, dia bisa toleransi kalau orang melanggar, dan lain sebagainya, nah jadi, itulah penting ya, perumah tangga pun penting untuk mengembangkan Brahma Wihara ini, seperti orang tua, seperti bapak, atau seperti guru, perlu punya Brahma Wihara ini, sekaligus di satu sisi mengembangkan juga kebijaksanaan, jadi peraturan yang dibuat di rumah, di sekolah, di kelas, itu semuanya tidak hanya untuk kebaikan, tapi juga, tidak hanya untuk kebaikan, dalam arti semua berjalan sesuai yang kita inginkan, tapi juga bagaimana orang bisa, dengan nyaman menjalankannya, dan tetap harmonis, tetap solid, nah itu, tidak mudah, tidak mudah, karena kebijaksanaan itu juga butuh pengalaman, dan jatuh bangun ya, tapi maksud Bante, di sini adalah, Brahma Wihara itu penting, sehingga Buddha juga sering kali, mengajak kita untuk mengembangkan Brahma Wihara ini, di banyak suta, Buddha jalankannya, ajarkan kita, oke, jadi pertama-tama, kita tahu bahwa, EQ yang perlu kita kembangkan adalah, Meta Bawana, oke, Meta itu dari kata, Mijati, Sini Hatiti, Meta, karena mampu menempel, membasahi, mencintai, oleh sebab itu disebut, Meta, nah tentunya, menempel, menempel itu maksudnya, beda sama dosa ya, dosa itu berarti kan, tidak suka objek, tidak suka objek, sehingga, kecenderungannya apa, lepas dari objek, tidak menempel, dan kalau basah itu kan berarti, merangkul ya enggak, merekat, itu basah, ya misalnya kayak, tepung ya, bubuk tepung, nah kalau kering, dia kan terpisah-pisah, kalau kita kasih air, apa yang terjadi, dia menggumpal ya, bersatu, berkumpul, itu maksudnya, membasahi, nah kalau dosa, berarti sifatnya, bukan membasahi, tapi bikin kering, atau membakar gitu ya, jadi kering, jadi dia, mau pisah dari objek, sedangkan meta ini, lawannya dia mau, dekat sama objek, mau membasahi objek, mau berkumpul, merangkul, mencintai objek, oleh sebab itu disebut, meta, ya, nah, lawannya apa, bukan lawannya sebetulnya, ini ya, musuh dalam selimutnya, kebanyakan orang bilang apa, mama kita bilang, papa kita bilang, jangan mama papa kita ya, orang tua kita ya, mereka bilang, saya tuh mau kamu begini, karena saya cinta kamu, karena mama sayang kamu, papa sayang kamu, gitu ya, nah, tapi, ya itu, kadang, itu sebetulnya, bukan meta yang sejati, ya, cinta di sini, bukan meta yang sejati, tapi apa katanya, Gehasita Pema, ya, sebetulnya Pema, ya, Pema adalah kemelekatan, kemelekatan terhadap orang yang kita cintai, sebetulnya itu Pema, ya, nah, orang yang kita cintai ini bisa, biasanya adalah keluarga, ya, atau orang yang kita sangat akrab, ya, sangat familiar, nah, biasanya muncul Pema, ya, tidak mau dia terluka, kenapa, karena kalau dia terluka, saya terluka, gitu ya, nah, itu bukan cinta kasih yang tulus namanya, ya, nah, cinta kasih yang tulus itu bagaimana, saya mau dia bahagia, tapi beneran dia bahagia atau enggak, itu bukan urusan saya, ya, bukannya cuek, tapi kita, inginnya apa, kita ingin dia bahagia, tentu, ya, itu, murni dan tulus, ya, tapi kalau kenyataannya, dia enggak bisa lepas dari penderitaannya, meskipun setelah saya menginginkan itu, yaudah, enggak apa-apa gitu, maksudnya, jadi, bukannya kita jadi sedih, bukannya kita jadi menderita, kalau dia, enggak sehat, enggak beneran, bahagia, ya, nah, jadi kalau kita jadi sedih, waktu mengembangkan, yang kata kita adalah, meta itu, nah, berarti, itu bukanlah meta, tapi itu, musuh dalam selimut, yang kita kira meta, tapi ternyata, PMA, nah, kenapa, gehasita, gehasita itu artinya adalah, rumah, ya, jadi, kemelekatan ke rumah, kemelekatan ke orang rumah, gitu ya, cinta yang bergantung, pada rumah, yang muncul karena, rumah, atau orang yang terdekat, gitu ya, nah, jadi, kita tahu, meta ini, musuhnya, dosa, tapi, musuh dalam selimutnya adalah, PMA, ya, musuh dalam selimut itu, lebih bahaya daripada musuh, ya, enggak, kalau musuh, terang-terangan kita tahu, ya, dia bahaya sama kita, nah, tapi yang musuh dalam selimut ini, yang enggak tahu, tapi ternyata nusuk dari belakang, ternyata melukain kita, dan waktu kita sadar, kita sudah terluka, nah, itu baru, musuh dalam selimut, dan, lebih berbahaya, ya, yang mana lebih berbahaya, nah, jadi, inilah meta, kita kembangkan, keinginan tulus, agar orang lain itu, sehat, bahagia, dan lain sebagainya, nah, jadi, bagaimana, ngembangin meta ini, dalam meditasi, ya, merenungkan bahaya dari dosa, pertama-tama, ya, sebelum kita ngembangin meta, pertama, kita harus merenungkan bahaya dari dosa, dosa ini adalah kebencian, atau marah, ya, nah, karena apa, dari kebencian itu, ya, bahayanya dari kebencian itu, kita bisa membunuh, kita bisa melukai orang, yang mana, apa, pelanggaran sila pula, selain pelanggaran sila, juga kita bisa dihukum, secara etika sosial, ya, nah, jadi, karena itu sifatnya, merugikan orang lain, khususnya, pada saat kita marah, nah, itu, makanya dia berbahaya, dia bisa membunuh, dia bisa merugikan orang lain, ya, membuat orang lain menderita, kita bisa banyak musuh, kita bisa jadi perang, banyak konflik, dan lain sebagainya, kalau sudah terjadi begitu, banyak makhluk menderita, tidak hanya satu orang saja, nah, kalaupun kita marah, di dalam kamar saja, banting-banting, ya, ini barang saya, saya banting juga gak apa-apa, gitu, ya, jadi, pikirnya bahwa, saya gak mau buat orang lain menderita, ya, jadi, marah itu gak bahaya, bukan juga, ya, waktu kita lempar-lempar seperti itu, pertama, kantung kita bolong, nah, kedua, apa, panas gak di dalam, panas, ya, terus, ya, kalau, marah dalam jangka panjang, ya, iri dalam jangka panjang, ya, sirik dalam jangka panjang, coba lihat mukanya orang itu, ya, jelek, pasti, ya, terus, kalau kalian gak percaya, ya, kalian boleh lihat, Bantai juga kaget, ya, waktu melihat, perempuan yang tinggal lama di penjara, mukanya itu jadi kayak lelaki, ya, keras sekali, ya, bukan, bukan berarti muka lelaki keras, ya, lelaki kalau dia bukan kehidupannya, ya, biasa-biasa aja normal, ya, bukan selalu tertindas, bukan selalu stres, atau di bawah tekanan, ya, jarang marah, suka senyum, dan lain sebagainya, ramah, nah, mukanya juga soft, ya, lembut, tapi gak seperti perempuan, tapi, ya, lelaki, tapi masih enak dilihat, gitu, ya, tapi kalau orang yang hidupnya tough, tough itu maksudnya keras, tangguh, banyak tekanan, banyak stres, mukanya juga kusam, lecek, gitu, terus kaku, keras, gitu, ya, kayak senyum tuh juga irit, gitu, gitu, nah, itu, itu, banyak mengembangkan keterampilan di luar untuk membaca fitur muka, ya, nah, itu juga ada, ada researchnya sebetulnya itu, bukan menebak-nebak saja, ya, nah, jadi, kalau secara abidama apa, itu namanya cita jarupa, ya, ya, batin, itu menghasilkan fenomena materi, ya, jadi, fisik ini juga terpengaruh oleh batin, kalau batinnya untuk jangka panjang, banyak memikirkan hal yang baik, atau melakukan hal-hal yang bajik, ya, tubuh kita ini sehat, kelihatan cerah, orang lihat juga enak, ya, meskipun kita nggak ngomong, ya, orang pun lihat tuh seneng, gitu, ya, kadang orang bilangnya manis, kadang orang bilangnya muka kita itu bening, jernih, dan lain sebagainya, tenang, damai, gitu ya, nah, itu yang memunculkan perasaan nyaman, waktu orang lihat, ya, padahal kita nggak ngomong apa-apa, ya, nah, begitu juga, kalau bayangkan batin yang tertekan untuk waktu yang lama, ya, jadi, setiap batin itu akan menghasilkan cita jarupa, yang akan mempengaruhi fisik ini, ya, orang marah mukanya kan serem, ya, lama-lama mata bisa keluar, ya, urat-urat juga nongol, gitu ya, nah, jadi itu, untuk jangka panjang, dia nanti berubah, ya, banyak kerutan, di sini ada garis, gitu ya, kalau sering begini, kalau sering begini, eh, mukanya juga aku tegang, gitu ya, nah, itu yang bikin orang jelek, itulah juga, ya, Bunda bilang, kalau orang jarang latih meta, atau sering dosa, itu mukanya jelek, kalau mau cantik, apa? Latih meta, ya, jadi itu kita tahu bahaya dari dosa, kemudian, setelah kita tahu bahaya dari dosa, yaitu musuhnya meta, kita kembangkan apa? Manfaat dari kanti, kita mau merenungkan manfaat dari kanti, nah, katanya kalau kita ngembangin meta, kita tuh jadi kanti, sabar, ya, sabar, nah, jadi, banyak sih yang bertanya, kanti itu cetasikanya apa? dan lain sebagainya, nah, ya, mungkin, kanti sendiri belum ketemu ya, kanti itu apa? Ada di, kalau nggak salah, di Dhamma Padat Hakata, ya, atau di Tikanya, itu, dijelaskan kanti itu sebetulnya, berasosiasi dengan Panya, ya, nah, tapi, berasosiasi dengan Yoniso Manasikara, dan lain sebagainya, nah, itu satu, satu faktor, ya, tapi ada juga yang berpikiran bahwa, oh, kadang kanti itu cuma sekedar nahan, ya, jadi bisa juga wirati, katanya, ya, nah, kalau di sini dijelaskan, itu manfaat, ya, atau outcome dari meta, nah, jadi, sabar, merenungkan manfaat dari sabar, itu yang diharapkan setelah kita mengembangkan meta ini, jadi, itu tujuannya, jadi ya, sabar, sabar itu apa maksudnya, menghindar, karena manfaat sabar itu, kita jadi terhindar dari konflik, ya, terus kita, bisa menang dari kilesa, ya, nah, gimana kita menang dari kilesa, karena waktu orang marah ke kita, tentunya dia mau, mengharapkan kebahagiaan kita, atau, penderitaan kita, kalau orang marah, ya, pasti dia mengharapkan kita celaka, ya, pada umumnya, nah, jadi, kalau kita marah balik, ya, atau kita pukul, ya, kita berucap kasar, dan lain sebagainya, nah, kita itu kan, seolah-olah membuat keinginan dia tercapai, ya, keinginan dia terwujud, eh, beneran, kita kan menderita, ya, enggak, jadi, kalau begitu, kita jadi kalah, nah, terus, selain itu, kita juga kalah dari kilesa kita, ya, kita enggak bisa membendung, kalau kita enggak bisa sabar, ya, kita akan kalah dari kilesa kita, nah, kemudian, kalau kita punya hanti atau sabar, kita mudah berbesar hati, berbesar hati itu apa? Sangat bermanfaat untuk memaafkan orang, ya, jadi kalau memang kita tulus, mengharapkan orang lain sehat dan bahagia, ya, kita mudah memaafkan, ya, jadi karena kita sadar bahwa, pada dasarnya, ya, semua orang itu mau sehat, mau bahagia, termasuk saya sendiri, gitu ya, nah, jadi, makanya meta itu, nanti dijelaskan bahwa, pertama-tama itu harus kita, kembangkan ke diri sendiri dulu, ya, baru nanti ke orang lain, ya, nah, itu, Bante, simpannya, waktu nanti kita jelaskan benar-benar bagaimana, melatih meta itu, ya, jadi, step, atau, tahapan-tahapannya, nanti Bante jelaskan, ya, pertama ke diri sendiri, baru ke orang lain, nah, itu kenapa seperti itu, nanti kita jelaskan, tapi, di, metasuta, atau, kadang disebut sebagai karanya metasuta, ya, kita sudah tahu, banyak sekali umat Buddha sudah tahu, metasuta, ya, karanya mataku salenayantang santang padang adhisa meca, sakou juca, suhu juca, nah, dan lain sebagainya, ya, itu metasuta, kita sering baca, entah kalian tahu artinya atau enggak, ya, tapi itu sangat mendalam, dan, itu juga ceritanya seperti ini, bahwa dulu ada 500 piku, ya, di zaman Buddha, mereka itu sebetulnya, sudah latih, samatha wipasana, ya, kekuatan konsentrasi juga ada, wipasananya juga ada, ya, sampai mana, belum mencapai tingkat-tingkat kesucian, ya, tapi sampai udaya bayanyana, katanya, ya, pengetahuan yang melihat muncul lenyapnya, fenomena dhamma, ya, fenomena-fenomena. Nah, jadi waktu itu sudah dekat mau wasa, ya, musim wasa itu adalah, selama musim hujan, ya, biku tidak kemana-mana, biasanya menetap di satu tempat, dia akan praktek meditasi, ya, seperti itu. Nah, jadi waktu itu sudah mau wasa, jadi Buddha, biasanya akan kasih objek meditasi, kasih bimbingan, bagaimana untuk bisa lebih maju lagi dalam meditasi, dan biasanya juga Buddha akan melihat tempat di mana cocok bagi mereka, biar bisa mencapai capaian yang maksimum bagi biku-biku tersebut, ya, jadi Buddha baik sekali, ya, benar-benar tunjukin kita, tidak hanya caranya, tapi juga bahkan tempat yang cocok bagi kita. jadi waktu itu Buddha bilang ke lima ratus biku itu untuk berlatih di bawah pohon di satu tempat, gitu ya, di satu desa, kota, nah, tapi waktu biku itu meditasi di sana, nah, dewa yang tinggal di pohon jadi panas, panas dalam arti kenapa? karena biku-biku ini silanya bagus, ya, karena kualitas batinnya bagus, mereka itu, para dewa itu ada etikanya, oke, kalau kita sesama manusia, kita ada etikanya, ya, ya, rumah kita harus ada izinnya, ada izin bangun, dan lain sebagainya, ya, itu adalah etika, ya, salah satunya, nah, juga misalnya kalau kita etika orang Asia, khususnya, kalau jalan di depan orang tua, kita harus agak menunduk, dan lain sebagainya, nah, itu juga adalah etika, nah, begitu juga makhluk surgawi, dewa, dewa juga ada etikanya, ya, nah, jadi misalnya, ke mereka yang memiliki sila yang baik, atau memiliki batin yang murni, mereka itu enggak boleh berada di atasnya, ya, jadi, kalaupun mereka berada di atasnya, mereka akan gusar, atau gelisah, ya, enggak nyaman hidupnya di sana, ya, nah, jadi begitu juga yang terjadi sama dewa-dewa tersebut, mereka tinggal di atas pohon, jadi kepanasan, jadi gelisah, jadi sekeluarga itu mereka turun, ya, turun dari pohon, biasanya tinggal di atas pohon, ya, jadi di atas pohon, katanya, ya, ada kayak istana mereka di atas pohon, ya, tentunya bukan pohon yang kecil-kecil, begitu ya, pohon besar, katanya, nah, terus, jadi mereka tunggu, mereka kira biku ini cuma istirahat aja di bawah pohon, enggak lama, ya, ternyata mau wasa, ditunggu pagi begitu, siang gitu, malam juga masih di situ, ya, jadi mereka, aduh, ini rumah saya, saya pun enggak bisa tinggal di atasnya, tapi ini rumah saya, jadi, mereka mau usir, bagaimana usirnya, mereka bikin suara yang seram, bau yang busuk, ya, penampakan yang seram, ya, nah, akhirnya, biku tersebut, enggak bisa meditasi, ganggu, terganggu, mereka juga pergi dari tempat sebut, waktu datang ke Buddha, Buddha melihat, sebetulnya enggak ada tempat yang cocok lainnya, selain mereka, dan, kalau mereka berlatih di sana, selama wasa ini, semuanya akan jadi arahat, ya, nah, jadi Buddha mau, mereka tetap balik ke sana, Buddha bilang, oke, waktu kamu balik ke sana, kamu baca, Sutta ini, tidak hanya baca, tapi juga latih, ya, jadi, karena ini yang Meta Sutta, itu adalah, tidak hanya sebagai parita perlindungan, tapi juga, sebetulnya, metode untuk berlatih, sampai mencapai apa? arahat, ya, tidak hanya anagami, tapi juga arahat, ya, nah, oleh sebab itu, dua fungsi Meta Sutta, nah, jadi, Buddha ajarin Meta Sutta ke 500 Biku ini, dan Biku itu, juga, sebisa mungkin mereka banyak, membaca, kemudian kembangkan, ya, meditasi, akhirnya, sehabis wasa, mereka semua jadi arahat, ya, nah, waktu mereka latih Meta, waktu mereka chanting Meta, parita itu, juga, Dewa-Dewa jadi nyaman tinggal di sana, ya, ya, jadi, malah, memberikan pelayanan ke Dewa tersebut, malah jagain, malah, merawat, ya, ya, jadi, malah support selama wasa tersebut, ya, jadi tinggal bersama, harmonis sama Dewa tersebut, ya, nah, di, kalau kalian tahu, sebelum Meta Sutta, di awal Meta Sutta ini, nah, itu ada paragraf yang, beberapa paragraf pertama, kalau nggak salah, atau satu paragraf, ya, itu namanya, Meta Puba Bahaga Patipada, ya, Patipada artinya jalan atau latihan, praktek, Bahaga itu adalah porsi, Puba itu adalah depan, Meta adalah Meta, jadi, paragraf yang di depan itu adalah persyaratan, ya, persyaratan, atau latihan awal, untuk sebelum mengembangkan Meta, Nah, itu sebabnya, Bante masukkan ke topik Meta ini, jadi, itu kalau nggak salah, ada, berapa kualitas, ya, 14, 14 kualitas di awal, ya, tahap awal, yang harus dikembangkan, sebelum kita ngembangin Meta. Baru tahap awal, kita pun waktu udah dikit, ya, tapi, oke lah, kita bahas artinya, aja dulu, ya, jadi, kita tahu, Sako, ya, kalian bahkan beberapa dari kalian, mungkin sudah hafal, ya, Meta Suta, di luar kepala, ya, Sako itu artinya adalah, sebetulnya, mampu, ya, mampu, jadi, disini mengarah kepada, mampu apa, mampu melatih, tiga latihan, ya, tiga latihan ini apa, sila, samadhi, panya, nah, nanti Bante, jabatan lagi, menurut penjelasan di kitab, ya, supaya mampu melatih, tiga latihan itu butuh apa, nah, gitu ya, nah, nanti, kemudian, uju, uju itu lurus artinya, ya, bisa lurus, bisa jujur, bisa, apa ya, polos, mungkin ya, nah, nanti kita bahas, baiknya, diterjemahkan apa, sementara ini, kita anggap aja lurus, ya, kemudian, suhujuk, sungguh lurus, ya, jadi, tidak hanya sekedar lurus, atau kadang-kadang lurus, tapi selalu lurus, atau senantiasa lurus, ya, atau selalu berusaha lurus, itu namanya suhujuk, atau Bante terjemahkan, sungguh lurus, ya, suwaco, waco, itu adalah nasehat suh, ya, jadi dia mudah dinasehati, mudah dinasehati, ya, jadi lawannya adalah, misalnya keras kepala, tidak mau dinasehati, dan lain sebagainya, ya, nanti kita bahas satu persatu, yang kedua, lima, mudu, mudu itu adalah lembut, ya, lemah lembut, jadi, bedanya, lawannya apa, keras, kaku, gitu ya, jadi, tidak mau berubah, tidak fleksibel, tapi kalau lembut, itu kan fleksibel dia, jadi ya, ngembangin hal-hal yang, khususnya baik, bermanfaat, itu dia, jadi mudah dibentuk, lunak, gitu ya, lebih lembut, maksudnya, mudu, ya, yang keenam, anatimani, ya, tidak sombong, ya, tidak sombong, kemudian yang ketujuh, santusako, ya, santusako itu mudah puas, ya, nah, nanti ada macam-macam, mudah puas, ya, sesuai kemampuan masing-masing, ya, yang kedelapan, subharu, mudah disokong, ya, mudah disokong, dalam arti, kita minta, misalnya, apel, ya, terus, udah dikasih apel, ya, ya, bilang, oh, saya maunya yang ijo, terus nanti udah dikasih yang ijo, oh, saya maunya yang lokal, atau maunya yang internasional, gitu ya, nah, itu sulit disokong, jadi, di satu sisi dia tidak mudah puas, di sisi yang lain itu repot, kalau, kalau memelihara dia, atau menyokong dia itu sulit, ya, nah, jadinya dia subharu, lawannya yaitu mudah disokong, jadi, apapun, dia minta apel, dikasih, oke, udah cukup, gitu ya, itu mudah disokong. Yang ke sembilan, apa kico, apa sedikit, kico tugas, ya, tugasnya sedikit, artinya apa, tidak sibuk, ya, kalau batin terlalu sibuk, ya, stres, enggak, gelisah, stres, dan itu enggak kondusif, untuk mengembangkan meta ini, karena apa, meta ke diri sendiri aja, kurang kayaknya, ya, jadi sampai, kadang, bekerja terlalu keras, akhirnya, membuat diri sendiri menderita, nah, itu, lawan dari, apa kico. Yang ke sepuluh, salah hukawuti, ya, artinya, ringan, ya, sederhana, maksudnya, kemana-mana, enggak bawa koper, atau tas, berkilo-kilo, atau bahkan satu, satu mobil, ya, satu kontainer, ya, tapi, ayo kita pergi, oke, langsung pergi, ya, bawahnya cuma, sabun, satu, ya, satu baju, dan, oke, pergi, ya, dan itu aja, ya, ringan, sederhana, ya, sederhana tentunya, ya, sesederhana mungkin, ya, hanya untuk, sekedar, ya, cukup. yang kesebelah, santindrio, santa indrio, ya, santa itu artinya, damai, tenang, indria itu, adalah indra, ya, jadi, indranya tenang, indranya sejuk, ya, enggak gelisah, gitu, ya, lihat sana sini, terus, mau ini itu, ya, itu namanya liar, ya, gelisah, nah, indranya tenang. Kemudian, nipako, bijaksana, tuh, kan, ya, jadi, untuk punya meta, juga harus bijak, ya, nah, sebijak apa, nanti, ya, kita jelaskan. Apagabho, apagabho, artinya, tidak kasah, sopan, ramah, ya, jadi, itu lawan dari meta, ya, tentunya, kita tahu, nah, jadinya apagabho, harus dikembangkan juga, sebelumnya, ya, kulesu, ananugidho, tidak melekat pada keluarga, tidak melekat pada donatur, kalau untuk biku, ya, tidak melekat pada keluarga, dan donatur. Nah, kadang, kalau kita melekat, meta kita itu, enggak tulus, ya, ke beberapa orang saja, atau pada saat ngembangin, malah kita bukannya meta, tapi malah sedih, gitu ya, kalau kita tahu, keluarga, atau donatur kita, sedang, kena bahaya, ya, terpuruk, gagal, dan lain sebagainya, kita malah jadi sedih. Jadi, pertama, harus, tidak melekat, artinya, ya, jadi, 14 ini, kita akan bahas satu persatu, sebetulnya, Banti yakin bahwa kalian, sebagian dari kalian mungkin pernah, ya, dengar cerama tentang ini, karena cerama tentang ini sering, kali, ya, didengar, dibahas, ya, tapi Banti kurang tahu pasti, membahasannya sejauh apa, tapi Banti mau sesungguhnya, tidak hanya dibahas saja, tapi, bagaimana dia bisa berdampak pada meta, meta, kemudian, bahkan berdampak pada kualitas-kualitas yang lain, ya, jadi tidak hanya penting untuk ngembangin meta, tapi bahkan untuk sampai nibbana katanya, ya, makanya, 14 ini Banti mau bahas satu persatu, biar, bermanfaat, ya, bagi banyak orang. Jadi, hari ini sampai di sini dulu, baru sampai ke, tahap awal latih, bahkan kita belum tahu, ya, satu-satunya, tapi, setidaknya kita tahu, Brahma Wihara itu penting, harus diseimbangkan sama Panya, siapapun yang Panyanya tinggi, atau, besar, maka Brahma Wiharanya juga perlu besar, kalau tidak, tidak akan bisa bermanfaat bagi banyak makhluk, ya, banyak orang, khususnya untuk Buddha Sasana. Jadi, sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sada, 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 Silakan, Roly. Terima kasih, Yoko. Kalianna minta, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan, Kalianna minta yang ingin bertanya, dapat press hand, atau ketik melalui kolom chat. Wan Dami, Bante, Bante, mohon izin, kami akan membacakan terlebih dahulu, pertanyaan yang belum dibahas di kelas sebelumnya, Bante. Ya, silakan. Sudahkan mulai, Bante, pertanyaan pertama dari Sabara K. Pertanyaannya adalah, Wan Dami, Bante, apakah dengan cahaya kebijaksanaan yang terang, kita bisa merenungkan Nibbana? Anumodami, Bante. Ya, cahaya kebijaksanaan yang terang, apakah kita bisa merenungkan Nibbana? Oke, jadi biasanya, waktu cahaya kebijaksanaan kita terang, jadi sebetulnya cahaya kebijaksanaan ini kan produk, akibat, bukan sebab. Nah, sebabnya apa? Pikiran yang mulai terkonsentrasi. Jadi, waktu semakin baik konsentrasi kita, biasanya cahaya kebijaksanaan akan semakin kuat atau terang. Nah, sebetulnya, yang kita butuhkan adalah, pikiran yang terkonsentrasi ini. Cahaya kebijaksanaannya enggak begitu penting, kadang bahkan cahaya kebijaksanaan itu bisa mengganggu, karena mungkin silau atau nanti menutupi objek meditasi lainnya, bahkan bisa menutupi objek meditasi yang sedang kita latih, kadang sampai bisa seperti itu. Nah, jadi yang kita butuhkan sebetulnya sebabnya, bukan akibatnya, sebabnya adalah pikiran yang terkonsentrasi. Nah, pikiran yang terkonsentrasi, ini kita pakai untuk fokus ke objek yang berbeda. Bisa apa saja, bahkan bisa mengambil kualitas nibbana misalnya. Bukan nibbana, tapi kualitas nibbana. Kalau kita mau merealisasi nibbana, itu selain aria, selain makhluk suci, maka makhluk biasa yang belum pernah merealisasi nibbana, itu harus berlatih wipasana. Tidak bisa tiba-tiba mengambil nibbana sebagai objek. Itu karena tidak ada pengalaman, maka tidak akan bisa. Bahkan untuk aria pun, misalnya seorang sotapana, dia mau masuk kala sama pati, itu bukan mengambil nibbana sebagai objek, tapi dia harus berlatih wipasana, kemudian mencenderungkan pikirannya, untuk mengambil nibbana sebagai objek. Karena yang akan terjadi itu adalah wipaka cita. Wipaka cita ini akan mengambil nibbana sebagai objek, dan citanya akan selalu sama dengan cita yang waktu pertama kali dia merealisasi nibbana. Jadi cita yang merealisasi pertama kali merealisasi nibbana itu adalah sotapati magacita. Nah, tapi belakangannya akan diikuti oleh sotapati pahala cita. Nah, sotapati pahala cita inilah yang akan terus-menerus muncul setiap kali dia mencenderungkan pikirannya untuk mengambil nibbana sebagai objek sebagai seorang sotapana. Jadi, itu pun kadang-kadang kalau dia tidak mengusahakan untuk mencapai sakat agami. Eh, pikirannya jadi cenderung mau mengambil nibbana sebagai objek. Nah, tapi Banti Asumsi Anda mungkin bukan bertanya itu di sini. Karena Anda bilang apakah bisa dengan cahaya kebijaksana itu mengambil nibbana, mengambil nibbana, bisa merenungkan nibbana. Nah, nibbana di sini, Banti Asumsi Anda tanya kualitas nibbana, karena yang terakhir kita bahas itu adalah Upasa Manusati yang mana adalah pengembangan batir mengambil kualitas nibbana sebagai objek. Bukan nibbana. Kualitas nibbana. Sebetulnya kualitas nibbana itu mengacu kepada kedamaian nibbana. Jadi, kita bukan pakai cahaya kebijaksanaan itu untuk mengambil kualitas nibbana sebagai objek, tapi menggunakan batin yang tadinya sudah terkendali, yang sudah terkonsentrasi, yang sudah mulai mudah fokus ke objek. Nah, jadi kita itu enggak memulai meditasi, mengambil objek yang baru dengan batin yang sama sekali tidak terampil atau tidak terlatih. Itu bedanya ya. Nah, jadi bagi mereka yang punya konsentrasi, kalau mengambil objek yang baru, itu mudah. Gitu ya. Nah, jadi kalau mereka yang punya konsentrasi, kalau mau belajar pun sebetulnya mudah. Jadi, kadang-kadang ya, Banti sekalian bahas di sini, karena kadang-kadang Banti ditanya gitu ya, bagus enggak kita belajar meditasi, itu mensupport enggak prestasi kita, atau nanti mendukung enggak waktu kita belajar dan lain sebagainya. Mendukung, karena apa? Kompetensi kita untuk fokus ke satu objek dalam waktu yang lama, itu sudah dikembangkan. Jadi, bagi mereka yang punya konsentrasi, jadinya mudah fokus ke objek apapun. Nah, cuma salah satu hal yang perlu kita kembangkan adalah, ada ketertarikan enggak ke objek tersebut. Jadi, misalnya Anda mau belajar sesuatu, Anda punya konsentrasi, tapi sesuatu hal ini Anda tertarik enggak? Kalau Anda tertarik, pasti Anda mudah belajar. Karena sudah terbiasa fokus untuk waktu yang lama, berjam-jam gitu ya. Jadi, harusnya mudah. Jadi, kalau Anda mau ngambil objek lain, misalnya kualitas nibbana, dengan batin yang sudah terkonsentrasi, tentu akan lebih mudah, dibandingkan orang yang sama sekali, belum meditasi, jadi kesadarannya masih bolong-bolong, kadang mikir, dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya Anda tidak mulai dari poin yang sama. Tentunya lebih mudah bagi mereka yang punya konsentrasi. Sadu, 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 Bante. Kita akan lanjut, Bante, ke pertanyaan kedua. Ada beberapa pertanyaan. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertamanya, Bante. Dari saudari Leni, Wandami, Bante. Untuk pernafasan, lama-lama tidak dapat mengasakan nafas masuk, nafas keluar. Ini bagaimana, Bante? Apakah ini termasuk nafas yang halus? Oke, jadi, kalau nafasnya semakin tidak terasa, itu masuk ke nafas halus. Jadi, nafas halus biasanya dari yang halus sampai yang nanti tidak berasa halus sekali. Tapi ingatlah bahwa sebetulnya selama kita masih hidup, selain kita tenggelam di air, atau kita masuk ke jana empat, atau kita sudah jadi anagami atau arahat kita masuk miroda sama pati, atau kita sedang dalam janin. Nah, kalau kita bukanlah makhluk-makhluk tersebut, kita masih bernafas. Waktu tidur pun kita nafas. Jadi, kalau kita paham bahwa sebetulnya nafas itu ada, cuma halus sekali, karena batin ini khususnya tidak hanya batin, tapi fisik juga sudah tenang sekali. Jadi, dia juga tidak butuh banyak nafas untuk bisa tetap mempertahankan metabolisme di tubuhnya. Jadi, yang biasanya kita sarankan adalah tidak perlu gusar, tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir. Anda sesungguhnya masih bernafas. Jangan takut bahwa Anda berhenti bernafas. Anda bawa perhatiannya lebih dekat ke tempat terakhir Anda menyadari nafas. Jadi, biasanya Anda dekatkan ke lubang hidung ini. Jadi, mungkin awalnya Anda hanya mengambil secara umum saja objeknya. Tahu di mana dia sentuh, atau tidak tahu bahkan. Tapi, Anda tahu nafas sedang masuk dan keluar. Nah, sekarang Anda merasakan sangat halus. Jadi, Anda harus cari kesumbernya. Misalnya, air sungai deras, terus mata air di mana juga Anda tidak perlu tahu. Di rumah Anda yang penting ada air. Ya tidak? Tapi, kalau air tidak keluar lagi dari keram. Jadi, Anda biasanya cari, ini yang tadinya saya mengambil air, mana airnya? Anda cari, 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 sampai ke sumbernya ketemu enggak? Mata airnya. Oh, ternyata dia sudah tidak kuat lagi. Tinggal sembur-sembur dikit saja. Nah, akhirnya apa? Anda harus cari kesumbernya yang enggak. Nah, sama saja ya, waktu kita nafas itu sudah sangat halus, tidak kelihatan. Jadi, kita dekatkan ke daerah terakhir kita mengamati nafas. Biasanya di daerah sekitar lubang hidung ini. Nah, di sana kita akan temukan nafas itu sangat halus. Nah, tapi hati-hati, jangan perhatiin sentuhannya, tapi sadarilah sebagai bahwa nafas-nafas masih ada. Kadang Anda bisa catat hanya nafas, nafas, nafas. Ada baiknya, Anda tetap lanjut untuk mencatat. Jadi, kesadaran Anda itu tidak lepas dari objek. Sadar, terus nafas, 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 gitu ya. Nah, itu di tahap nafas halus. Nafas halus sampai hampir hilang, gitu ya. Oke, itu pertanyaan kedua. Nibbana yang tanpa kekotoran batin, apakah tidak ada bentuk rupa? Karena ada alam yang tanpa rupa. Bedanya di mana, Bande? Nibbana itu objek, bukan alam. Itu pertama bedanya. kemudian, sebetulnya, dijelaskan bahwa Nibbana itu selain tanpa kekotoran batin, juga sebetulnya tanpa apa-apa. Tanpa apa-apa itu, tanpa rupa, tanpa nama. Jadi, pada saat nama dan rupa itu berhenti muncul dan lenyap. Nah, itu bisa jadi Nibbana. Tidak selalu Nibbana, tapi bisa jadi Nibbana. Jadi, Nibbana ini adalah objek di mana bukan rupa juga, bukan nama juga. Tapi, dia adalah kebenaran hakiki. Nah, karena tidak ada apa-apa, maka kotoran batin pun juga tidak ada. Apakah tidak ada bentuk rupa? Ya, tidak ada rupa. Karena rupa, dijelaskan bahwa tidak muncul lenyap lagi. Jadi, bukan objek, bukan fenomena yang sama. Misalnya, kalau Anda lihat ini gelas. Di gelas enggak ada kertas. Ya, tentu saja enggak ada kertas. Gelas sama kertas kan hal yang berbeda. Nah, itu maksudnya. Terus, karena ada alam yang tanpa rupa, bedanya di mana? Oke. Kalau ada alam tanpa rupa, memang ada. Disebut apa? Arupa Brahma, ya enggak? Tapi ada batin. Dan itu juga disebut sebagai alam. Yang disebut sebagai alam itu apa? Kayak kita, alam manusia. Semua yang terdapat di alam ini, semua segala sesuatu yang jadi sebabnya agar ini terus eksis, nah itulah yang kita keseluruhan ini, secara menyeluruh ini kita sebut sebagai alam. tempat jadi. Nah, karena Nibbana bukan tempat, enggak ada yang bisa eksis di Nibbana. Jadi, Nibbana itu sebetulnya hanya sebuah fenomena. Contohnya misalnya gimana? Waktu Anda pegang gelas, waktu Anda pegang gelas, Anda merasa keras, ya enggak? Terus mungkin sejuk, ya enggak? Nah, sejuk itu apa? Itu fenomena. Keras itu apa? Itu fenomena. ya? Terus, waktu Anda mendengar suara bante, suara itu apa? Itu fenomena. Kemudian, Anda tahu pemahaman itu juga sebuah fenomena. Kemudian, Anda sadar, kesadaran itu juga fenomena. Nah, Nibbana juga fenomena. Tapi, di luar ini, di luar batin juga bukan materi. Jadi, sebuah fenomena. Bukan alam. Kita enggak bisa tinggal di dalam Nibbana gitu, enggak bisa. enggak ada yang eksis di sana. Nah, jadi, kalau alam tanpa rupa, itu masih ada yang eksis apa? Di alam sana ada batin yang eksis. Jadi, itu bahkan juga bukan Nibbana. Itu maksudnya. kita akan lanjut rank 3 masih di Soberlewini. Apakah kita bisa melakukan pelimpan jasa untuk orang yang masih hidup? Bagaimana cara mengurai karma buruk dengan orang? Apakah dengan pelimpan jasa kepada orang yang menyakiti kita? Apakah ini benar, Banti? Oke, jadi satu-satu ya. Apakah kita bisa melakukan pelimpan jasa untuk orang yang masih hidup? Banti juga pernah ketemu referensinya. Apakah kita bisa? Bisa kalau menurut referensi tersebut. Di mana referensinya? dikudakan nikaya. Terus diantara begitu banyak kitab namanya kitab Wimana Wadhu. Cerita tentang surga. Alam surga. Nah, di sana di salah satu ceritanya ada namanya Wihara Wimana Wadhu. Nah, ini cerita tentang wisaka. perempuan yang menjadi donatur utama di dalam Buddha Sasana Bodha Gautama. Dia adalah wanita donatur utama. Nah, waktu itu wisaka berdana Wihara. Nah, banyak yang dia dana ya. Nggak cuma taman, tapi juga gedung untuk sangga dan sangga yang dipimpin oleh Buddha. nah, waktu sudah bangun semua, udah jadi ya, dia datang bersama dengan 500 teman-temannya. Perempuan semua ya. Jadi, dia bawa ke sana, terus dia naik sampai ke gedung yang paling tinggi, terus dia melihat pemandangan waktu semuanya udah jadi itu, dia senang sekali. Wisaka juga senang sekali. akhirnya dia melimpahkan jasa. Nah, pertama dia bilang tang anumodata. Saya mau Anda ikut berbahagia atas dana yang saya danakan ke sangga ini. Eh, ke 500 temannya itu ya, dia bilang. Pertama, dia bilang tang anumodata. Jadi, maksudnya kalian ikutlah berbahagia atas kebajikan yang saya lakukan ini. Nah, yang keduanya dia bilang, pati danang wodami. Saya melimpahkan jasa. Pelimpahan jasa saya berikan kepada kalian. Dibilang gitu ya. Jadi, pelimpahan jasa sekaligus juga anumodata. Jadi, dia mengajak orang bersuka cita, tapi juga dia melimpahkan jasa kebajikannya itu kepada 500 teman-temannya itu. Dan, diantara 500 teman-temannya itu, ada satu yang dia merasa sangat spesial. Dalam arti, dia senang sekali, meskipun bukan dia yang ikut berdana, tapi dia kayak diikut sertakan berdana, gitu ya. Dilimpahkan jasa itu oleh wisaka ke dia. Jadi, dia sering ingat, akhirnya waktu dia meninggal, juga dia ingat objek yang sama, dia menjadi Dewi. terus, akhirnya istana dia itu seperti wihara juga, ditanya gitu. Jadi, apakah pelimpahan jasa untuk orang yang masih hidup bisa? Bisa, pelimpahan jasa. Tapi, sebetulnya, esensinya adalah biar orang itu juga bisa ikut berbahagia atas kebajikan yang sudah kita lakukan. Itu yang penting, itu yang esensi. kalau orang itu tidak tahu, bagaimana dia bisa timbul kebajikan di batinnya. Itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi, apakah bisa pelimpahan jasa? Ya, bisa ke makhluk hidup, tapi yang paling esensial adalah dia harus tahu dan dia bisa ikut berbahagia. Kemudian, bagaimana cara mengurai kama buruk? dari orang. Apakah dengan pelimpahan jasa kepada orang yang menyakiti kita? Mengurai. Dengan orang. Maksudnya relasi ya? Bagaimana cara mengurai kama buruk dengan orang? Apakah dengan pelimpahan jasa kepada orang yang menyakiti kita? Oh, oke. Berarti kita itu disakiti supaya kama buruk yang sebagai dampak dari disakiti itu. Ini kan kama buruk berbuah. Nah, bagaimana kama buruk ini biar terurai dalam arti hilang gitu ya, lepas dari kita ya. jadi apakah dengan pelimpahan jasa kepada orang tersebut? Nah, oke. Kalau kita paham ya, esensi dari pelimpahan jasa ini adalah agar orang bisa ikut berbahagia terhadap apa yang kita lakukan ya. Nah, itu jadi kayak kurang cocok di sini ya. Orang juga lagi nyakitin kita ya. Kita bilang, eh, 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 kamu, saya tadi berdana kamu ikut berbahagia. Jadi dia bilang orang ini ya. Nanti, nah, itu kayaknya kurang cocok ya. Jadi, bagaimana mengurangi kama buruk ya, pada saat orang menyakiti kita? Oke. Jadi, kita harus tahu, pertama, orang menyakiti kita itu adalah akibat ya, atau kama buruk itu sedang berbuah. Satu kama buruk sedang berbuah. Nah, waktu kama buruk sedang berbuah, apa yang kita bisa lakukan sebetulnya? Enggak ada yang bisa kita lakukan selain melakukan kama baik. Nah, mengumpulkan kama baik. Jadi, misalnya, dijelaskan kan kalau kita punya satu gelas air, gitu ya, terus kita kasih satu sendok garam, maka air ini mungkin aja akan asin. Tapi, kalau air yang kita punya lebih banyak, satu ember, satu bak, satu danau, meskipun air, satu sendok garam dituang ke dalam, sama-sama air, tapi jumlahnya banyak, tapi enggak berasa, tidak berasa. Jadi, kalau kita punya air ini seolah-olah perumpamaan adalah kama baik kita, garam itu adalah kama buruk kita. Jadi, waktu kama baik kita banyak, meskipun kama buruk itu menerjang, kita enggak begitu menderita. Kita masih nyaman-nyaman aja. Sebetulnya, ini sering sekali terjadi di sepanjang kehidupan kita, mungkin ada yang sadar, ada yang tidak sadar, tapi itu karena akumulasi kama baik. Kalau kita sampai enggak sadar, bahkan kama buruk senang berbuah. Nah, jadi, misalnya, Banti kasih contoh, biar agak gampang memahaminya, kalian bangun pagi, terus tiba-tiba misalnya ada jendela, ada beranda di kamar kalian, terus bangun pagi, terus sekali buka jendela, eh, lihat ada burung buang kotoran di beranda. kotoran sendiri adalah kama buruk dari kesadaran mata. Tapi, Anda kan di dalam, belum buka jendela, eh, masih pakai AC, nyaman-nyaman aja. Jadi, lihat itu, ya, memang kama buruk sedang berbuah, tapi enggak begitu, enggak nyaman, saya masih oke-oke aja di dalam kamar, ya enggak. Masih nyaman semuanya. Enggak kecium, juga enggak kesentuh, yang penting dia masih di luar sana, masih aman, gitu ya, kalau di dalam lain hal. Nah, jadi, itulah. Jadi, kama baik kita masih banyak, jadi meskipun kama buruk yang kecil berbuah, kita juga enggak kena dampaknya, enggak begitu menderita. Nah, lain hal kalau orang yang, ya, tiba-tiba atapnya itu amblas, gitu ya, terus kena kotoran burung pula, ya, jatuh ke dalam, ya, sudah, mau ngomong apa ya. ya, kama buruknya itu sudah sangat kuat, tapi juga kama baiknya untuk mempertahankan atap itu enggak bocor, juga enggak ada, jadinya kama buruk itu bertubi-tubi, gitu ya. selain atapnya abruk, kena kotoran pula. Nah, jadi itu karena kurang kama baiknya, gitu ya, kayak airnya kurang, garamnya banyak. Nah, jadi begitu, kita, kalau kama buruk berbuah, kita harus banyak melakukan kama baik, itu aja. Nah, caranya bagaimana, bisa dari pikiran, ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Ya, jadi misalnya, kalau setidaknya dari pikiran, yonisum manasikar, ya, enggak ada pilihan lain. Waktu kita disakiti orang, kita berpikiran bahwa, oh, orang sedang bikin kama buruk. Kama buruk saya sedang berbuah. Kalau saya lawan, dengan kekerasan, saya ngumpulin kama buruk lagi. Ini enggak akan selesai. Kenyatanya, saya tidak mau dimarahin orang, ya, maka, janganlah marahin orang. Kita menuai, apa yang kita tanam. Itu, ya. Nah, jadi, waktu kama buruk berbuah, janganlah bikin kama buruk lagi. Intinya begitu. Nah, akhirnya, kekuatan kama buruk ini, meskipun bisa, apa, tergantung kekuatan kama buruknya, ya, semakin kuat, dia akan semakin menarik kama buruk lainnya untuk berbuah. Jadi, dia bisa mengkondisikan kama buruk yang lain berbuah. Nah, tapi kalau kama baik kita banyak, ya, dia tidak punya kondisi untuk bikin kama buruk yang lain bertubi-tubi serang kita. Nah, itu manfaatnya. Jadi, kita seperti ada tameng, ada perlindungan. Nah, itu perlindungannya apa? Kama baik, ya, makanya Buddha bilang apa? Kama, pati, sarano, ya, kita itu adalah, kama kita adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Itu, itu di situ, ya. Buddha mau jelaskan. jadi caranya apa? Ya, banyak berbuat kama baik. Itu cara menguraikan. Kita akan lanjutkan kembali, Bante, pertanyaan keempat. Bagaimana menguraikan kama buruk pada makhluk lain, alam bawah, yang bukan manusia, yang menagi hutang kepada kita? Apakah bisa dengan perimpahan jasa kepada mereka juga? Pertanyaan itu. Oke, jadi misalnya ada makhluk yang minta tolonglah ke kita, ya, bukan menagi hutang. Mungkin ada yang menagi hutang, ya. Misalnya, dulu, ya, mungkin zaman sekarang, ya, orang masih pesugihan, ya, masih minta bantu makhluk-makhluk alam rendah untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dhamma, gitu. Jadi, mungkin ada kesepakatan diantara manusia dan makhluk yang rendah tersebut, ya, jadinya kayak menagi hutang. Bisa, ya. Nah, tapi kalau yang seperti itu, biasanya, itu tergantung kesepakatannya. Kalau misalnya dia minta kurban, ya, nah, itu, dia minta kurban, ya, kalau kita limpahkan jasa kebajikan, ya, apa, dia puas. Dia bilang apa? Janjinya kan kurban, bukan pelimpah jasa, Nah, itu ya. Tapi biasanya mereka itu, apa, ada saca, kita bilang ada saca. Artinya, kalau dia bilang minta kurban, ya, dia maunya kurban, gitu ya. Jadi, bukannya yang lain. Tapi dia juga, menurut cerita, di tipitaka, ya, bahkan, yakha, ya, marah, itu mereka makhluk yang jujur, seperti ada etikanya, gitu, ya, etika di alam mereka. Jadi, kalau mereka minta ini, ya, ini aja. Kalau dikasih yang lain, ya, enggak, gitu, ya. Jadi, itu di luar kemauan mereka, sebetulnya, tapi ada etikanya, seperti ada etikanya. Nah, jadi, bagaimana menguraikan kama buruk pada makhluk lain? Nah, kalau ke makhluk yang seperti itu, yang Anda sudah janji, nah, itu, ya, harus bayar hutang. Makanya, lebih baik, tidak main-main yang seperti itu, tidak bergantung, atau, bersandar pada hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi, banti asumsi, mungkin, kasus Anda bukan yang berat seperti itu, ya. Tapi, kalau misalnya, ya, makhluk-makhluk, biasa aja, Anda enggak ada komitmen, enggak ada janji kepada mereka, tapi mereka kayak, bukan menagih hutang, tapi, minta tolong, biasanya, ya. Nah, minta tolong, misalnya, biasanya karena ada hubungan kama sama kita. Apakah saudara kita di waktu yang lampau, atau mungkin saudara kita di waktu yang sekarang, ya, jadi mereka, karena ada hubungan kama, mereka bisa menampakkan wujud mereka, bertanya, atau minta tolong, ya, seperti lapar, dingin, dan lain sebagainya. Nah, itu, kita bisa lakukan dengan pelimpahan jasa kepada mereka. Nah, tapi, di sini, mereka itu kan, misalnya, kalau mereka butuhnya makan, kita tidak hanya limpahkan jasa aja, dalam hati tadi saya meditasi, nah, saya limpahkan ke kamu, dia bilang, saya tidak kenyang dengan meditasi, ya, tidak. Nah, jadi, kalau mereka lapar, Anda berdana, caranya, ya, Buddha ajarkan, Anda berdana, ke orang yang punya moralitas. Nah, karena, kadang kalau, kualitas, atau moralitasnya itu, tidak begitu baik, ya, bahkan, itu tidak bisa memberikan manfaat, bagi makhluk tersebut. Ya, jadi, kayak, netral aja, ya, dia tidak bisa mendapat manfaatnya. Nah, jadi, makanya, Buddha ajarkan, untuk berdana, ke orang yang memiliki moralitas, yang kualitas batinnya baik, orang baiklah, Nah, jadi, waktu Anda berdana, ke dia, atau ke mereka, nah, itu, setelah berdana, nah, Anda bilang, ya, idang menyati nang hotu, sukita hontunya terasa. Jadi, semoga, ya, kebajikan ini, melimpah, kepada, sana keluarga yang sudah meninggal, atau teman-teman, atau kepada mereka saja, ya, makhluk yang Anda ketemukan itu, dan semoga dia, berbahagia. Nah, dengan demikian, dia akan mendapatkan manfaatnya, dan, ya, misalnya kalau dia lapar, dia dapat makanan. Seperti itu, ya. Nah, yang Anda danakan pun, makanan. Jadi, kalau dia butuh, pakaian, ya, Anda danakan kain, gitu ya, dan lain sebagainya. kembali ke pertanyaan terakhir dari saudari Leni, bagaimana mengurai black magic dari manusia, dengan menggunakan makhluk alam bawah, Bangde, apakah bisa dengan menggunakan pelimpahan jasa juga? Jika iya, pelimpahan jasa yang dimaksud seperti bagaimana ya, Bangde, apakah bisa dengan memperdana, mengatasnamakan penagi putang karma, memodami, Bangde, ya, oke, enggak semua problem itu bisa diselesaikan dengan pelimpahan jasa, enggak all inclusive ya. Oke, bagaimana menguraikan black magic, ya, banti asumsi arti mengurai ini melepas ya maksudnya ya, melepas atau terbebas dari black magic, dari manusia, mungkin, banti asumsi dari manusia ini, maksudnya black magic itu kiriman manusia kali ya, kemudian dengan menggunakan makhluk alam bawah, ya, banti pahami bahwa maksudnya biar lepas ini pakai bantuan makhluk alam rendah gitu ya. kalau itu pertanyaannya itu bukan cara yang tepat ya, atau cara yang bijak. Nah, menguraikan black magic, apakah bisa dengan menggunakan pelimpahan jasa, jika iya pelimpahan jasa ini dimaksud seperti bagaimana, apakah bisa dengan berdana melaksanamakan penagih hutang karma. loh, ini siapa penagih hutang karma ini? siapakah dia? bingung ya, ini siapa objek, siapa subjek, ini gak jelas pertanyaannya. eh, banti asumsi misalnya Anda kena black magic, ya, black magic itu adalah, misalnya, ya, ilmu hitam lah kata orang ya, ilmu hitam, terus kiriman dari orang lain, bagaimana biar bisa terlepas dari ilmu hitam tersebut. nah, banti nasihatnya adalah seperti ini, Anda kembangkan hal-hal yang baik, yang sifatnya tidak hitam. Nah, seperti apa? Menjalankan moralitas, sila, kemudian Anda bermeditasi, samadhi, kemudian Anda kembangkan kebijaksanaan, dengan belajar dhama, diskusi dhama, kemudian Anda juga bisa baca parita, melakukan banyak kebajikan, berdana, pelayanan, dan lain sebagainya. ya, nah, kekuatan kama bayi inilah yang jadi pelindung kita, ya, bukan parita. ya, kalian, kadang umat itu, pertama ya, di satu sisi, kadang itu, umat apa-apa, langsung dikaitkan dengan black magic. Itu problem, ya. Nah, jadi, misalnya, anaknya idiot, atau, anaknya teriak-teriak di rumah, ya, nah, ini disantet orang. Sebetulnya, kita zaman sekarang, tidak seharusnya berpikir seperti itu lagi, ya. Tidak semua kasus itu seperti itu. Bisa aja, tapi sebetulnya kasusnya jarang. Kecuali kita tinggal di daerah yang orang masih banyak pakai ilmu hitam, dan lain sebagainya, ya. Nah, terus, kalau misalnya, kena ilmu hitam memang, nah, biasanya ilmu hitam ini, hanya kena ke orang yang banyak kama burunya. Ya. Apakah dia sendiri sering main yang begituan? Ya, jadi, kama burunya itu banyak. Ya. Nah, kalau, orang itu silanya bagus, ya, Buddha bilang apa? Dia terlindungi oleh kamanya sendiri. Ya, kama patisarat. Eh, Buddha juga bilang apa? Yang melindungi, yang melindungi kita itu apa? Kama. Buddha enggak bilang, kalau kita punya sila, enggak bisa disantet. Nah, Buddha juga enggak bilang, kalau kita masuk jana, enggak bisa disantet. Buddha juga bilang, bahwa kalau kita aria, kita enggak bisa disantet. Ya. Nah, karena Buddha enggak bilang, tapi Buddha bilang apa? Kama, patisarano, ya, kama sakpo. Ya. Jadi, kita tahu, kenapun, ya, itu karena kama buruk berbuah. Nah, supaya enggak kama buruk berbuah, gimana? Ya, banyaklah bikin kama-kama baik. Ya. Ya. Itulah caranya, kita itu memurnikan diri sendiri. Jadi, biasanya ilmu hitam begitu, hanya menempel ke orang-orang yang, banyak kama buruk. Ya. Kalau banyak pelindung kama baiknya, ya, kita enggak bilang, apa ya, bahasanya itu bantil lupa, super, super, super specious. Apa ya? Ya, itu. Jadi, maksudnya tahyul loh, sorry, ya, tahyul. Jadi, kita itu bukannya tahyul. Kalau orang tahyul, seringkali, bilang bahwa, oh, ini adalah bantuan dari luar, atau ini karena ilmu dari luar, kena ke sini, dan lain sebagainya, ya. Tapi kita bilang apa? Yang pasti, pertama, kama kita, kalau kita banyak kama baik, bisa jadi, ya. Kita itu ada pelindungnya. Kenapa? Karena dewa, makhluk yang bersih, ya, bukan yang makhluk yang suka, yang ilmu-ilmu rendahan seperti itu, ya, atau ilmu yang kasar seperti itu, yang hitam. Nah, jadi, dewa, itu suka dekat sama orang yang banyak kama baik. Ya, bahkan, dijelaskan bahwa, dewa suka ngumpul sama pejabat. pejabat. Atau, raja, presiden, dan lain sebagainya. Orang-orang tinggi lah, Karena kenapa? Sebetulnya orang-orang seperti itu, memiliki, kama baik yang banyak. Oleh sebabnya, mereka punya kualitas seperti itu. Nah, memang, kadang raja juga, gak baik. Ya, betul. Ya, tapi, mereka kecenderungannya adalah berasosiasi sama mereka yang punya kualitas, yang juga, baik. Maksudnya, kama baiknya banyak. Makanya, dia jadi orang-orang tinggi di masyarakat. Nah, orang yang, apalagi kalau orang yang baik, memang bukan orang yang, wah, punya jabatan atau status yang seperti apa, tapi kalau memang silanya murni, batinnya lurus, murni, gitu ya. Nah, dewa itu biasanya suka. Apalagi, kalau dia bisa, dapat kelimpahan jasa, dia mengharapkan. Karena, untuk dewa sendiri, melakukan kebajikan itu sulit. Sehingga, di satu sisi, mereka juga, gak mau dekat manusia. Karena apa? Bau. Menurut mereka, manusia itu bau. dari beberapa kilometer, mereka bisa cium bau kita itu, meskipun kita pakai parfum. Jadi, asumsi mereka, kita itu, dekil, jorok, bau, jijik. Tapi, kalau sampai mereka mau melindungi kita, di satu sisi, mereka mau kesalah juga. Jadi, kalau mereka mau kebajikan, mereka pasti, selain di satu sisi, mereka itu, apa, berkorban. Artinya, dia harus dekat ke kita, kan. Jadi, dia berkorban, enggak. Meskipun dia jijik, tapi dia dekatin kita, karena dia mau apa? Kusalah. Jadi, dia akan pilih, orang yang dia dekati. Kalau enggak silanya sangat murni, atau batinnya sangat murni, tentunya dia akan, timbang-timbang, ya enggak. Sama aja kayak kita. Kalau kita lihat, sebetulnya ini beresiko. Tapi, ada cuannya. Ada peluang kita, dapat yang lebih bermanfaat. Nah, kita, oke lah, kita ambil resikonya, kita tahan, tapi, kita juga, tetap, modalin gitu ya. Misalnya, kita tanam sesuatu di sana. Nah, sama aja, dewa juga begitu. Namanya, sama-sama punya loba, sama-sama punya kilesa. Meskipun, ingin sesuatu yang baik, tapi, berkorban, juga, biasanya, tidak bisa dihindari. Nah, jadi, dewa akan pilih, mereka yang punya sila yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya banyak kamabai, yang bagus, ya, bukannya kita itu tahyul, tapi, secara naturalnya, secara nature-nya, dewa itu akan melindungi kita. Nah, kalau dewa itu melindungi kita, nah, makhluk-makhluk seperti ini, yang makhluk rendah ini, yang kalah sakti ini, pasti, nggak bisa deket. ceritanya juga di zaman Buddha, bayi itu sudah diramal, akan meninggal, ya, tapi, karena meninggalnya, dimakan siluman. Nah, karena Buddha, bacain parita, sama sangga, ngelilingin baca parita, juga, waktu sangga Buddha, baca parita, dewa juga ada di sana, ikut dengar, ya. Jadi, yakha mana sempat, dia nggak ada tempat, bahkan berdiri, dia jauh di ujung sana, dia hanya bisa lihat, ya, ya, akhirnya nggak bisa deketin si bayi, nggak bisa makan. Akhirnya, udah lewat waktunya, nah, yakha ini juga, dia ada tugas, ya. Jadi, dia ada tugas untuk, melayani dewa. Nah, jadi, karena dia bertugas, dia juga ada waktu libur. Nah, di waktu libur itu, dia bisa cari makan. Nah, jadi, kalau waktu liburnya udah lewat, udah, dia nggak bisa makan. Dia harus tugas lagi. Kalau dia nggak tugas, dia bisa dibunuh. Ya, nah, oleh sebab itu, etikanya seperti itu, karena waktunya udah lewat, bayi ini pun selamat, akhirnya bayi ini, yang tadinya diramalkan, umurnya pendek, cuma beberapa hari aja, tapi akhirnya bisa hidup sampai ratusan tahun. Ya, makanya namanya, ini, ini, nah, tapi, dewa melindungi itu, hanyalah produk, akibat. Sebabnya apa? Kama baik. Kita punya kualitas yang baik. Yang sampai dewa itu melirik kita, melihat kita itu sebagai apa? Lahan yang bagus untuk mereka mengembangkan kebajikan. Nah, jadi kalau kita ngerti seperti itu, ya, makanya salah satu cara untuk menguraikan black magic adalah, dengan mengembangkan kualitas-kualitas batin yang baik, pada diri kita sendiri. Ya, pada orang yang kena black magic tersebut. Nah, ya tentunya ada alternatif lain, kedukun, dan lain sebagainya, tapi itu tidak disarankan. Ya, karena apa? Nanti hanya, bisa jadi ada potensi apa? Saling serang-menyerang. Ya, jadi itu tidak disarankan. Pakailah cara dhamma, yang mana lebih safe, yang mana bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk makhluk lain. Satu, 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 satu. Masih ada lagi pertanyaan, masih ada lima pertanyaan lagi, Bante, dari yang, halo. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan ketiga, Bante, dari, misalnya, tadi, Wandami Bante, apabila seseorang memahami, ajaran sahudah, dan mempraktekan sila sama dipanya. Apakah, apakah masih bisa terkena santet? Anomuali Bante. Santet lagi, santet lagi. Jadi, ya memang Buddha, enggak pernah kasih garansi, ya, bahwa kalau kita menjalankan sila sama dipanya, kita enggak bisa disantet. Tapi yang pasti, kalau kita kena santet, itu adalah kamar buruk berbuah. Nah, waktu kita menjalankan sila, apakah kamar buruk enggak bisa berbuah? Bisa aja, ya. Bisa aja berbuah. Nah, terus, waktu kita punya samadhi, apakah kamar buruk enggak bisa berbuah? Bisa saja, ya. Nah, selama kamar buruk masih berbuah, peluang kita kena apapun yang merupakan akibat dari kamar buruk, yang bisa bikin kita tidak nyaman, menderita, itu tentunya ada peluang tersebut. ya. Ya. jadi, fokusnya bukanlah apakah kita bisa disantet atau enggak dengan menjalankan ini, seolah-olah kita itu kayak kasih asuransi, gitu ya. Kalau kamu beli ini, kamu enggak kena itu, gitu ya. Bukan begitu, tapi maksudnya, kita terima apa adanya, apapun yang akan terjadi, kita tahu bahwa ini adalah buah dari kamar, semuanya itu ada sebab akibat, tapi masalahnya, kalau hal yang tidak baik, yang berbuah, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, itu sudah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya, oleh sebab itu, pertanyaan ini pun sudah selesai. Betul sekali. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, dari DN, Wandami Bante, Bante, saya ingin bertanya, apakah perdana makan kerupang Buddha itu tidak menimbulkan pandangan salah? Karena Buddha kan sudah tidak ada. Jadi, apa yang harus kita pikirkan ketika perdana makan kepada Buddha, dan apa manfaatnya jikalau kita melakukannya setiap hari? Apakah manfaatnya sama seperti kalau jikalau kita perdana makan kepada Biku Sangga yang hidup, Anumun, Anumun, Bante. Jadi, berdanamakan kerupang Buddha, tidak menimbulkan, apakah ini menimbulkan pandangan salah? ini bukan pandangan salah, kita juga tahu bahwa kita sebagai pengikut ajaran Buddha, Buddha jelaskan bahwa ada empat cetia, empat jenis cetia. nah, pertama-tama sebelum kita jelaskan apa empat itu, kita harus tahu apa itu arti cetia. Cetia itu sebetulnya adalah apapun, atribut apapun, artikel apapun, barang apapun, yang orang-orang hormati. Jadikan objek pemujaan. Jadikan objek penghormatan. Nah, kalau begitu kan, kita lihat, oh berarti sendal bisa jadi cetia. Kalau orang memuja ya enggak. Oke. Nah, oke. Sekarang lebih spesifik lagi. Buddha jelaskan ada empat jenis cetia. Di ajaran Buddha ini, yang pertama, Dhatu Cetia. Dhatu Ceti. Yang kedua, Paribhoga Ceti. Kemudian, Udhisa Ceti. Yang keempat itu, nanti lupa. Dhatu Cetia. Udhisa Cetia. Oh, Dhamma Cetia. Yang pertama, Dhatu Cetia. Yang kedua, Dhamma Cetia. Yang ketiga, Udhisa. Yang keempat, Paribhoga. Nah, Dhatu Ceti. Dhatu Ceti itu, mengacu kepada relik Buddha. Atau tubuh Buddha sendiri. Jadi, waktu Buddha, Parinibbana, karena kan Buddha kita, Buddha Gautama, masa ajarannya pendek, kalau dibandingin Buddha-Buddha sebelumnya. Berapa lama? 45 tahun. Dari umur 35 sampai umur 80, jadi total 45 tahun. Nah, Buddha mengajar hanya 45 tahun. Jadi, kesempatan dewa, manusia, melakukan pelayanan, penghormatan kepada Buddha itu, cukup singkat, dibandingkan Buddha-Buddha yang lainnya. Nah, karena karuna yang besar, kepada banyak makhluk, agar setelah, meskipun Buddha Parinibbana, kita tetap bisa melakukan penghormatan, Buddha akhirnya beradit Hana, sebelum Parinibbana, tubuhnya itu terurai. Menjadi relik. Dan, Buddha-Buddha yang lain, yang usianya panjang, kalaupun meninggalkan relik, reliknya itu satu tubuh utuh. Nah, tapi kalau untuk Buddha Gautama, enggak, beradit Hana, reliknya itu terurai, jadi, ukuran yang kecil. Paling besar itu seukuran, kacang hijau, yang menangah itu seukuran, beras patah, yang paling kecil, seukuran, biji sesawi. Nah, jadi, akhirnya banyak sekali, relik Buddha. Nah, karena banyak, jadi bisa dibagi-bagi. Bisa menyebar ke banyak tempat, seperti sekarang ini, kita percaya bahwa, mungkin bahkan di rumah Anda, juga ada, relik Buddha. Nah, jadi, itu fungsinya. Jadi, agar, makhluk-makhluk itu manusia dewa, masih bisa memuja, meskipun Buddha sudah tidak ada. Jadi, dan bisa tersebar kemana-mana juga. Nah, kalau zaman dulu, Buddha yang lampau, reliknya utuh, satu tubuh utuh, akhirnya cuma dibikinin cetia, hanya di satu tempat saja. Kenapa? Karena usia manusia juga sangat panjang waktu itu. Nah, jadi, itu, asal-usul relik. Oke, itu juga mengacu kepada Dhatu Cetia. Jadi, relik Buddha ini menjadi objek yang pantas dipuja dan dihormati, oleh sebab itu disebut sebagai cetia juga. Nah, kemudian, ada Dhamma Cetia. Dhamma Cetia artinya Dhamma Buddha, yang mana sekarang itu berada dalam bentuk tipitaka, buku, parita, dan lain sebagainya. Itu adalah simbol dari Dhamma. Jadi, Dhamma juga, tipitaka juga, merupakan cetia, yang merupakan objek yang pantas kita hormati, oleh sebab itu, bahkan Buddha juga, menghormati Dhamma. Pada saat Buddha lihat di seluruh dunia ini, tidak ada makhluk yang pantas mendapatkan penghormatan dari Buddha, Buddha menghormat Dhamma. Jadi, tipitaka tidak kalah, terhormat daripada Buddha. Bahkan Buddha sendiri menghormat Dhamma. Nah, jadi kita juga harus menghormat Dhamma, tidak boleh tidak sopan, taruh sembarangan, cepit di ketek, dan lain sebagainya. Jadi, kita harus sakralkan. Sebagaimana ajaran yang lain menganggap kitab suci itu adalah hal yang sakral, kita juga perlu bahwa tipitaka adalah kitab suci kita dan sakral. Objek yang pantas dihormati. Nah, Buddha juga disebut sebagai Dhamma Chetia. Chetia juga. Nah, terus ada lagi Udhisa Chetia. Udhisa itu artinya sesuatu yang ditunjuk. diperuntukkan atau kita putuskan bahwa ini adalah objek yang terpuji. Misalnya, kita bikin pagoda. Pagoda sendiri sebetulnya dari apa? Batu. Cuma batu-bata. Nah, kalau batu-bata, batu-bata saja, itu bukanlah objek yang terpuji. Tidak ada kualitas yang terpuji di sana. Nah, tapi waktu kita bangun pagoda, nah itu jadi kita pun membuat pernyataan bahwa kita sepakat bahwa ini adalah lambang atau simbol sesuatu yang terpuji, yang terhormat. Nah, akhirnya orang melakukan pemujaan, pujian. Nah, itu pagoda. Nah, ini biasanya juga termasuk rupang Buddha. Karena kita menggunakan kayu ini, atau batu ini, atau besi ini, merupakan sebagai simbol atau perwakilan dari Buddha. Nah, jadi sebetulnya bukan Buddha yang asli. Hanya mewakili Buddha, simbol Buddha. Nah, jadi Udhisa Cetya, atau rupang Buddha, juga merupakan objek yang pantas dipuji. Dengan itu membantu kita bisa mengingat kembali sosok Buddha yang sesungguhnya. Nah, itu Udhisa Cetya. Jadi, rupang Buddha juga disebut sebagai Cetya. Nah, kemudian Paribhoga. Paribhoga ini adalah barang-barang yang digunakan oleh Buddha. Misalnya, patah Buddha, jubah Buddha, tongkat jalannya Buddha, sendal Buddha, misalnya. Bahkan, pohon bodhi yang pernah digunakan oleh Buddha. Nah, jadi ini adalah barang-barang yang pernah digunakan oleh Buddha. Oleh sebab itu, kadang disebut sebagai relik, kadang disebut sebagai Cetya. Nah, maksudnya ini adalah Paribhoga Cetya. Jadi, ini juga adalah barang yang sakral, barang yang pantas mendapatkan penghormatan, pemujaan. Nah, empat hal ini, Buddha bilang ini adalah hal yang pantas dihormati atau Cetya. Nah, sekarang balik lagi. Berarti, berarti waktu kita menghormati Buddha atau memperlakukan rupang Buddha seperti Buddha, itu bukanlah pandangan salah, karena Buddha mengajarkan itu memang objek yang pantas dipuja. Mungkin waktu di toko, kita tidak puja. Ya enggak. Waktu kita beli di rumah, kita puja dan lain sebagainya, ya itu jadilah Cetya di rumah kita. Karena Buddha kan sudah tidak ada. Memang Buddha sudah tidak ada. Misalnya, Bante kasih contoh, satu cerita, Bante Anuruddha. Jadi, sebelum menjadi Bante Anuruddha, kalau kita tahu siapa Bante Anuruddha itu adalah murid Buddha yang paling unggul dalam hal dibacaku atau mata dewa. Buddha, kemampuannya, sahabat nyutanya Nabuddha, bisa melihat segenap alam, itu tidak terbatas. Tapi kalau untuk Bante Anuruddha, setidaknya dia bisa lihat seribu alam semesta. Sekali lihat. Dia bisa lihat seribu alam semesta. Nah, jadi dibandingin murid-murid yang lain, tidak ada yang secanggih dia. Sehebat dia. Nah, kenapa dia punya kemampuan seperti itu? Itu bukan tidak ada sebab. Di kehidupan sebelumnya, dia banyak berdana pelita. Selain melakukan kebijakan lainnya, dia paling banyak berdana pelita. Nah, bagaimana dia berdana pelita? Di dua Buddha, dia melakukan dana yang luar biasa. Buddha yang pertama itu adalah zaman Padumutra Buddha. Jadi, di zaman itu, waktu Buddha sudah parinibbana. Jadi, Buddha tidak ada. Buddha meninggal. Nah, tapi Buddha sudah parinibbana. Terus, waktu itu para biku bangun cetia atau pagoda. Zaman sekarang kita sebutnya pagoda cetia. Nah, terus dia bikin mangkuk-mangkuk dari emas. Terus, dia kelilingin pagoda. Pagodanya sendiri katanya luasnya tujuh yajana. Bayangkan tujuh yajana. Berkilo-kilometer berarti tingginya. Kalau satu yajana itu adalah kilometer hitungannya. Nah, kita tidak tahu pasti sebetulnya yajana itu sejauh apa. Tapi, anggaplah itu sebuah tempat yang luas. Tapi, dia di sekeliling pagoda tersebut, dia bikin cangkir-cangkir kecil, mangkuk-mangkuk kecil. Terus, setiap mangkuk diisi mentega. Terus, juga di tengahnya itu dikasih molasses. Kalau kalian tahu, molasses. Terus, dikasih sumbu. Nah, itu adalah untuk penerangan. Jadi, bayangkan berapa banyak mangkuk kecil yang mengelilingi cetia tersebut. Nah, itu semua dinyalakan. Dan tidak hanya itu, dia juga, oh sorry, itu cerita di Buddha berikutnya. Di Buddha Padumutara, dia berdana pelita itu memenuhi hutan. Jadi, di hutan itu atau di bukit itu ada tiga ribu pohon. Seribu pohon besar, seribu pohon menengah, dan seribu pohon kecil. Di setiap pohon, dia menyalakan seribu pelita. Dibayangin. Jadi, waktu dinyalain, berarti ada berapa pelita? Tiga juta pelita. Karena tiga ribu pohon kan. Jadi, tiga juta pelita. Jadi, beda ya sama yang kita yang di Borobudur, katanya cuma sepuluh ribu pelita. Berarti ini tiga juta. Jadi, itu sampai sebagaimana kalau malam, dilihat dari jauh, bukit itu seperti terbakar. Seterang itu. Apinya sebesar itu sampai. Oke, ya. Nah, itu dia danakan ke Buddha yang sudah parinibana. Oke, sebagai bentuk penghormatan, pemujaan. Nah, di kehidupan yang berikutnya juga, yang tadi Banti sudah jelas, ya. Jelaskan. Itu ke Buddha yang lainnya, Buddha Kasapa. Nah, Buddha Kasapa juga sudah parinibana, ya. Dibangunkan cetia. Dia bikin cangkir-cangkir itu begitu banyak, dia nyalain. Kemudian, nggak sampai di situ. Dia juga bikin apa, mangkuk emas besar, ya. Dia tak, di bibir mangkuk ini, itu muat seribu sumbuk. Nah, diisi sama mentega murni, mentega cair murni, ya. Kemudian, di tengahnya, dia pakai kain yang besar, ya. Terus di, apa, di pelintir, ya. Kemudian dijadikan sumbuk, ya. Jadi, di tengah bayangin ada sumbuk yang besar, di pinggirnya ini juga ada sumbuk yang kecil, seribu. Semua dinyalain. Dia taruh di kepalanya. Nah, dia dengan demikian, selama tujuh hari, mengelilingi cetia tersebut. Lagi-lagi, yang dipuja siapa? Buddha yang sudah Parinibbana. Nah, karena kekuatan, kebajikan itu, dia tidak pernah sekalipun, selama samsara, sampai dia akhirnya mencapai arahat, terlahir di alam rendah. Kalau sebagai manusia, selalu jadi raja, atau bahkan sebagai raja sejagat, kalau di alam dewa juga jadi saka, entah berapa kali dia jadi saka, puluhan kali, selalu jadi makhluk yang levelnya tinggi di alam tersebut. Jadi, kalau kita bilang itu pandangan salah, tentu tidak. Jadi, apakah, apa yang harus kita pikirkan ketika berdana makan kepada Buddha, seolah-olah kita sedang melayani Buddha, kita kasih makan ke Buddha. Semakin tulus batin Anda, semakin banyak, semakin kuat kebajikan yang Anda lakukan. Kemudian, apa manfaat jikalau kita melakukannya setiap hari? Nah, itu di luar ranah banti. Itu kemampuan sama-sama Buddha saja yang bisa melihat manfaat spesifik dari setiap kama. Nah, itu yang pasti Anda melakukan banyak kebajikan. Apakah manfaatnya sama seperti jika kita berdana makan kepada Bikus Sangga yang hidup? Nah, ini juga tergantung, ada orang yang lebih happy berdana ke Buddha daripada kebanti. Jadi, banti saranin apa? Oh, kalau gitu, kamu lanjutin dana ke Buddha. Nah, kalau dia dana ke Buddha, tapi enggak begitu happy, dia dana ke banti, dia happy, nah, banti saranin yaudah, kamu berdana ke Bikus. Nah, biasanya juga kita saranin apa? Berdanalah ke siapa yang bikin Anda tuh senang atau terinspirasi atau Anda memiliki keyakinan yang kuat terhadap figur tersebut. Nah, Anda bisa danakan kepada siapapun, enggak masalah, yang penting Anda happy, jadi kebajikannya itu kuat. Nah, kalau Anda berdana ke Buddha, tapi perasaannya enggak bisa se-happy waktu Anda berdana ke Bikus tertentu, ya, tentunya jadi berbeda. Jadi, berdana ke Bikus yang masih hidup, jadi bisa jadi lebih superior kepada Buddha. Agus, agus, agus. Panjang, Bante, penjelasannya dan buka. Tapi itu juga bisa sampai ke jam 9 lewat 5, Bante, sekarang saat ini. Nah, seperti itu, Bante. Mohon sejujurnya, Bante, karena masih ada sisa pertanyaan yang sebelumnya, dan pertanyaan baru yang masuk sudah tepat. Oke, kita juga melihat manfaat dari ganti, oleh sebab itu kita harus bersabar, untuk membahas sisa pertanyaan di pertemuan berikutnya. terima kasih, Bante, pegangan hati, mari kita memohon maaf kepada Bante dan Kursa, atas kesalahan yang kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, baik sebelum dan selama kelas apidakma berlangsung. Mari bersama-sama membaca. O kasawan dami, Bante, suki hotu, nibbanasa pacayo hotu, maya katampunyang, samina anumoditabang, sadu sadu anumodami, samina katampunyang mayam databang, sadu sadu anumoditabang, sadu sadu anumodami, okasa duaratayena, katang sabang, pacayam kamatame bante, kamami kamitabang, sadu okasa kamami bante, suki hotu, nibbanasa pacayo hotu, Selanjutnya, mari kita limpahkan jasa kebajikan dengan perimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante. Mari kita semua bersedap anjali. Jadi sekarang, waktunya kita melakukan perimpahan jasa, semua jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan selama ini dengan menjalankan moralitas, memberikan pelayanan, berdana, mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, meditasi, semua jasa kebajikan ini. Marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal. Semoga mereka bahagia. Dan juga kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang selama ini melindungi Buddha Shasana, yang melindungi kita semua. Baik kepada makhluk yang terlihat, maupun yang tidak terlihat. Semoga mereka bisa ikut berbahagia atas kebajikan yang telah kita lakukan. Dan tidak lupa, semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita menanyapkan kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, nibat. Marilah kita bersama-sama melakukan perimpahan jasa. Etawataca Amhehi Sambhatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Sabe Bhuta Anumodantu Saba Sampati Siddhya Idang Menyati Nanghotu Sukhitahondunya Tayo Idang Menyati Nanghotu Sukhitahondunya Tayo Idang Menyati Nang Menyati Nang Idang Menyati Nanghotu Sukhitahondunya Tayo Idang Menyati Nanghotu Idang Menyati Nang Menyati Nang Amma punya bhagang sabasa tanang bhaje mi. Tesa beme samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Selamat menikmati. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu.